Jelang pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat terus melakukan berbagai persiapan. Kali ini KPU Sulbar melakukan sidak ke gudang logistik KPU Mamuju, guna memastikan kotak dan bilik suara aman digunakan pada pemilu serentak 17 April mendatang. Inspeksi mendadak di gudang penyimpanan logistik milik Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mamuju yang terletak di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Simboro ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Sulawesi Barat Terustang. Satu persatu kotak dan bilik suara yang terbuat dari bahan kardus diperiksa kondisinya, terutama kelembapan gudang. Pemantauan di gudang penyimpanan logistik pemilu ini sendiri dilakukan, guna memastikan kondisi kotak dan bilik suara tetap dalam kondisi baik, di mana dalam beberapa bulan terakhir ini wilayah Mamuju terus menerus diguyur hujan. Selain memantau kondisi logistik, KPU Sulbar juga memantau kesiapan tim gabungan yang berjaga di gudang logistik KPU untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan menjelang pemilu. Dari hasil pemantauan yang dilakukan ini, Ketua KPU Sulbar memastikan, seluruh logistik pemilu 2019 yang berada di gudang milik KPU Mamuju dinyatakan aman dan siap untuk digunakan. Rencananya KPU Sulbar juga akan melakukan sidak ke seluruh gudang logistik KPU guna memantangkan persiapan penyelenggaraan menjelang pemilu serentak yang akan berlangsung pada 17 April mendatang. Dari Kabupaten Mamuju, Jonny Banetonapa, INews melaporkan.